Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Aminuddin Kasdi Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berpun Prof kabarnya sehat Prof Alhamdulillah Ya masih suka Kopi tau Prof, masih suka kopi Terus Ya kalau Hari ini, kalau misalnya Sore ya pasti suka Pak Ya waktu buka Waktu berubah Ya Prof Ya Prof, semoga Panjenengan tetap sehat Untuk diberikan keberkahan Allah SWT Prof, banyak orang Prof yang bertanya-tanya Seperti apa sih sebetulnya Bahkan tadi ya kemarin ya Kalau nggak salah itu Pak Muhammad Rizal Fati lah secara khusus Menulis soal darurat sipil Yang mempertanyakan di satu sisi Legal standingnya masih ada Tep MPRS itu dan undang-undang Tentang pelarangan komunisme Tetapi kalau ngeliat dinamika gerakan Manuver-manuver politik Termasuk juga Giat literasi yang dibangun Kemarin kita juga mendiskusikan kan Itu ke Mendiang Apa Yai Yai Abdurrahman ya Yai Adiknya Yai Abdurrahman Wahid ya Itu tentang Salahudin Wahid Tentang Keprihatinan kita Bahwa Literasi Tentang Apa Bagaimana Upaya untuk meluruskan Terutama berkaitan dengan Keberadaan PKI Itu sebagai Pelaku Bukan sebagai korban Dengan Tulisan literasi Literasi Yang berkaitan dengan Keberadaan PKI Yang coba dibangun Lebih Sebagai korban Itu kan Begitu tidak Proporsional ya Artinya Literasi yang justru Bercerita tentang Keberadaan PKI Dengan berbagai Apa Jejak rekam Kegiatannya itu Justru diberikan Porsi yang lebih Apalagi kalau kita Bicara soal Kamus Sejarah Indonesia Pertanyaan krusialnya Seperti apa Prop Ini kemungkinan Memang benar-benar Akan menjadi Sebuah darurat Komunisme Prop Kedepan Ini kalau melihat Jejak rekam Yang Yang kemarin Panjenengan sudah Dokumentasikan dalam Sebuah buku itu Prop Seperti apa Prop Bacaan Panjenengan Prop Baik Bismillahirrahmanirrahim Jadi Begini Mengenai masalah Komunisme Memang Saya tahun 2016 kan Menjadi Pokja Menggepolukan Untuk Memberi Rekomendasi Apakah Pemerintah Dalam Presiden Perlu Minta maaf Kota SPKI Karena Apa Karena memang Terjadi Pemutarbalian Fakba Yang Di dalam Maklumat Untung Jadi Maklumat Untung Samsuri Kemendan Dewan Revolusi Tanggal 1 Oktober Pagi itu Menyatakan Dia itu Makar Jadi Mengapa Makar Ya Yang pertama Untung kan Mengambil Alih Kekuasaan Yaitu Dengan Mendeminisikan Kabinet Itu kan Berarti Memberhentikan Pemerintahan Kemudian Yang kedua Jam 1 Siang Membentuk Kekuasaan Tertinggi Yaitu Dewan Revolusi Indonesia Itu Ya Makar Itu Jelas Bagaimana Itu mau Diingkari Uang Itu juga Meraukan Bukti Sejarah Kalau Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid Kemudian Mengingkari Tidak Mengaku Itu Sebagai Satu Tindakan PKI Uang Itu Ada Sumber Sejarahnya Sejarah Itu Sebagai Satu Ilmu Sebagai Satu Disiplin Pengetahuan Itu Mesti Ada Fakta Fakta Itu Ada Tersimpan Di Sumber Sejarah Dan Sumber Sejarahnya Ada Nah Di Samping Itu Juga Kesaksian Kesaksian Jadi Kesaksian Dari Saya Sendiri Selaku Pelaku Sejarah Kemudian Kesaksian Dari Penelitian Abdul Mu'in Yang Di Taskeh Atau Yang Dibenarkan Oleh Pak Mendisput Pak Dari Bali Itu Kemudian Juga Pak Mokto Basuni Bahwasannya Pak Mokto Basuni Itu Pak Kiai Basuni Itu Pada Tahun 65 Itu Jadi Berukuran Dari PKI Tapi Selamat Gitu Loh Saya Sendiri Juga Ikut Menggali Lubang Yang Akan Dipakai Untuk Menanam Mayat-mayat PKI Di Daerah Saya Saya Waktu itu Jadi Mahasiswa Pesu Pesu Kemudian Peron Nasional Yang Dikuasai PKI Digerakkan Untuk Menggali Lubang Itu Tidak Hanya Terjadi Di Daerah Saya Tapi Juga Terjadi Di Wono Kiri Tapi Juga Terjadi Di Bali Yang Mayoritas Agama Hindu Dimana Pak Menteri Disku Parti Hari Kemudian Pak Tepasun Itu Terpasuk Ayahnya Yang Akan Dibunuh Oleh PKI Ini Ada Sumbernya Kemudian Juga Sumber-sumber Itu Ada Peristiwa-peristiwa Lain Yang Juga Didokumentasikan Misalnya Adalah Pernyataan PBNO Tanggal 1 Oktober Kemudian Juga Siaran Pers Dari Berita Harian Duta Masyarakat Kemudian Juga Berita Yuda Pernyataan Pada Tanggal 2 Oktober Dan Pernyataan Dari PKI Dari Yogyakarta Yang Tanggal 2 Oktober Itu Melakukan Tunjuk Rasa Di Yogyakarta Mendukung Adanya Apa Namanya Gerakan 30 September Itu Ini Kan Tidak Bisa Di Tidak Bisa Di Apa Di Ingkari Kalau Hilman Farid Tidak Mengakui Itu Apa Itu Hantu Genayangan Ada Ada Hannya Kemudian Juga Bung Karno Juga Menyatakan Jadi Presiden Jatuh Telah Melasarkan Dengan Baik Dalam Pidato Kenagaraan Dalam Berbagai Penerbitan Media 17 Agustus 66 Itu Kemudian Juga Pak Sarwadi Wibawa Sendiri Kemendan RPKAD Yang Menumpas PKI Khususnya Di Jawa Tengah Itu Juga Menyampaikan Bahwasannya PKI Itu Akan Menjul Kembali Karena Apa Karena Berjadakan Dokumen-dokumennya Itu Banyak Sekali Pak Sarwadi Wibawa Itu Menyampaikannya Dan Dalam Pengadilan Sudesman 1967 Dia Menyatakan Bahwa Komunis Sebagai Ideologi Yang Dalam PK Itu Tidak Mungkin Itu Akan Meskipun Organisasinya Hancur Dibubarkan Tapi Ideologinya Masih Akan Tetap Hidup Sepanjang Yang pertama Ada Kemiskinan Yang kedua Ada Ketidakadilan Itu yang terjadi Itu rapalannya Sekjen CC PKI Sudesman Nah Kemudian Saya juga Pada waktu Meneliti itu Menemukan Satu dokumen PKI ABC Revolusi Indonesia Jadi Dalam Dokumen PKI Itu Hal 825 Dinyatakan Bahwa Hari Depan Revolusi Indonesia Itulah Terbentuknya Masyarakat Komunis Nah Ini ada Ada bukti Autentik Dan Ini Disusun Tanggal Tahun 57 Tahun 57 Jadi Pada Waktu PKI Belum Duduk Dalam Kabinet Jadi Ini Adalah Bukti Padahal Waktu itu Belum ada Satu partai Yang Semud Dari PKI Dan Ini Sekali Lagi Ini adalah Perdepan Untuk Para Kader PKI Khususnya Di Daerah-daerah Sebagai Perdepan Untuk Gerakan Itu Nah Kemudian Juga Saya Dari Universitas Gajah Pantai Timbal Hari Ditugasi Menyusun Penelitian Mengenai Masalah Kaum Merah Menjara Bukannya Juga Ada Jadi Kaum Merah Menjara Aksi Sepiak PKI BTI Di Jawa Timur Tahun 1960 Sampai 1965 Jadi Ini Memuat Data-data PKI Nah Di antaranya Ialah Bahwa Waktu Itu Dalam Kondisi Aksi Sepiak Dalam Kerangka Apa Namanya Land Reform Atau Pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 PKI Berusaha Mencetukkan Sebagai Revolusi Sosial Yaitu Dalam Revolusi Agraria Tetapi Dia Kalah Melawan Fisik Kekuatan Ansor Di Jawa Timur Khususnya Dan Khususnya Di Ngontor Karena Apa Pada Tanggal 1 Mei Tahun 65 Itu Dengontor Terjadi Bentrokan Fisik Gasaan Antara Kekuatan Komunis Yang dipilih Bupati Ngawi Suhirman Dari PKI Kemudian Juga Kekuatan Mata Islam Dan Pemuda Islam Misalnya Dari Muhammadiyah Dari NU Ansor Kemudian Dari Al-Wasliah Dari PSI Dan Sebagainya Yang Berkumpul Dengontor Itu Terjadi Setelah Ini gagal Ya Setelah Ini gagal Karena Itu Dalam Gasaan Dalam Apa Kenur Fisik Itu 41 Rumah Yang Dibangun Oleh Pak Soleh Sandar Yang Memberi Wakaf Itu Dipakar Oleh Pemuda Pemuda Islam Sampai Juga Apa Namanya Timbul Korban Dan Sebagainya Maka PKI Kembali Kepada Tuntutan Semula Yaitu Dari Yang Semula Menjadikan Revolusi Sosial Untuk Mengambil Alim Faktor Ekonomi Untuk Dikuasai Negara Melalui Aksi Sebiah Itu Kemudian Kembali Pada Tuntutan Apa Namanya Pemuda Angkatan Kelima Yaitu Burutan Yang Dipersenjatai Dimana BTI Dan Sopsi Mereka Sudah Siap Nah Itu Yang Terjadi Kemudian Ini Di Perkuat Lagi Setelah Kompetensi Asia Afrika Yang Kedua Di Aljajair Gagal Kemudian Lombongan Indonesia Persinggah Di Kairo Salah Satu cabang Itu Adalah Aidit Dari CCPKI Kemudian Pelanggan Ke Perjalanan Ke Eropa Timur Dan Pada 5 Agustus Itu Singgah Di Cina Yaitu Di Beijing Untuk Merunding Bagaimana Gerakan Yang Dilakukan Dalam Rangka Apa Namanya Pertama Lombongan Lombongan Agustus Itu Berunding Yaitu Antara Aidit Sebagai Ketua CCPKI Kemudian Yusuf Haji Torok Dan Dr. Tanti Aidit Ketemu Sama Mau Jetung Kemudian Deng Jopeng Juen Lai Jen Y Lisa Oji Itu Merundingkan Skenario Mengenai Masalah Apa Yang Harus Dilakukan PKI Untuk Perbuatan Di Indonesia Itu Pada 5 Oktober Itu Di Antaranya Adalah Jenderal Jenderal Kanan Ketama Nasional Disingkirkan Harus Membentuk Komite Militer Yang Kelihatan Netral Kemudian Komite Militer Itu Tidak Boleh Terlalu Lama Dan Sebagainya Ini Sekitar Kemudian Pematakannya Diserahkan Pada Aidit Untuk Dimatakan Di Indonesia Tapi Waktu itu Bung Karno Lagi Sakit Terus Dipanggil Oleh Bung Karno Untuk Segera Kembali Tanggal 7 Agustus Aidit Kembali Ke Tanah Air Di Dalam Langkah Pematakan Ini Setelah Bung Karno Sehat Antara Tanggal 28 Agustus Sampai 30 September Itu Dianak 8 Dari Biro Khusus Yang Dipimpin oleh Sam Kamar Saman Dan Biro Khusus Seorang Mahasiswa Aktif CGM Yang Kemudian Lapor Atau Wadil Pada Temannya Sahabat Karib Yaitu Pak Harisan Jelalahi Ketua PMKRI Mengapa Jadi Mahasiswa Tersebut Dipanggil Aja Oleh Pak Harisan Jelalahi Namanya Bung So Bung So Itu Mendengar Kira-kira Akan Ada Pengambilan Kekuasaan Yang Mesti Itu Akan Menumpahkan Darah Jadi Oleh karena Itu Kalau Penumpahkan Darah Terjadi Mesti Ada Kekerasan Dan Sebagainya Dia Wadil Pada Bung Bung Kemudian Diikuti Pak Kasimo Menemui Jendral Nasution Tapi Pak Nasen Merasa Tidak Bisa Berkutik Kemudian Supaya Menemui Pak JT Sama Nortalis Maji Sebagai Ketua HMI Waktu Itu Pak Aritan Silalahi Menemui Tapi Kemudian Terhalang Pada Tanggal 1 Oktober Ada Kudeta Itu Baru Bisa Menemui Tanggal 2 Oktober Ini Kronologisnya Jadi Itu Ada Dalam Berbukai Sumber Sejarah Dan Ada Pada Pengakuan Para Pelaku Dan Para Saksi Sejarah Sejarah Itu Ada Satu Ilmu Yang Dimana Berkat Pada Fakta Fakta Itu Harus Ada Sumber Sumber Itu Bisa Kesehatan Bisa Dokumen Dan Sebagainya Termasuk Apa Namanya Skenali Yang Disun Oleh Aidil Sama Yusuf Ajitor Kemudian Oleh Mau Cetung Dan Sebagainya Itu Ada Dalam Aksi Partai Kementerian Cina Tentang Masalah Itu Dan Itu Disun Sudah Jadi Yang Disun Oleh Tomojo Dari Universitas Tanjang Di Singapura Silahkan Mungkin Kalau ada Ada Pertanyaan Halo Prof Halo Prof Ya Halo Prof Dengar saya Prof Dengar Ya Prof Artinya Kejadian-kejadian Yang lampau Itu Seperti Apa Prof Jika Dikaitkan Dengan Fenomena-fenomena Yang ada Sekarang Itu Prof Memang Yang ada Sekarang Sudah Dilapalkan Bahwasannya Komunis Bagi dulu Ini Tidak Mati Maksud Dalam Berbagai Hal Sekarang Mereka Muncul Dalam Namanya Komunisme Gaya Baru Atau KGB Atau New Komunis Nah Itu Tidak Tidak Lagi Berkelak Dalam Bintang Fisik Tapi Dalam Bintang Politik Kemudian Ekonomi Dan Kebudayaan Satu Contoh Jadi Satu Contoh Nah Sekarang Ini Kan Lagi Rame Mengenai Masalah Buku Kamu Sejarah Indonesia Dimana Yang Omat Islam Dikerdilkan Kemudian PKI-nya Mulai Dimunculkan Dimunculkan Itu kan Mencoba Mengapa Nah Sekarang Ini Terus Terang Haja Terjadi Degenerasi Dari Masyarakat Kita Yang Anak-anak Muda Itu Tidak Banyak Yang Tau Tidak Banyak Yang Ngerti Nah Kalau Baca Sejarah Ya Kemudian Terus Apa Namanya Putra Faktanya Diputar Balikan Ya Dengan Apa Nama Bahasa Yang Sangat Menarik Dan Sebagainya Sehingga Mereka Tertarik Maka Wajar Kalau Kemudian Dirjan Kebudayaan Orang Yang Tidak Tau Nipati Masalah PKI Dan Juga Presiden Yang Tau Nipati Itu Nggak Ngerti Yang Nggak Ngerti Ya Jadi Cerita-cerita Cerita Gitu Nah Oleh karena itu Sejarah Kemudian Kan Berusaha Untuk Mereka Belokan Yang Mereka Buat Sesuai Dengan Visi Mereka Tapi Orang Nggak Ngerti Bahwa Sejarah Itu Ada Alimu Yang Berdasarkan Pada Kenyataan Fakta Yang Kemudian Fakta Itu Terekam Dalam Berbagai Media Atau Sumber Sejarah Atau Dalam Arsif Dalam Dokumen Dalam Apa Namanya Kesaksian Dan Sebagainya Nah Itu Ada Yang Menyaksikan Nah Ini Yang Terjadilah Kemudian Sekarang Ini Kalau Saya Melihat Itu Nggak Jauh Berbeda Dengan Tahun 1965 Jadi Kalau 64 65 Orang Orang Agama Yang Menentang Rezim Nasakom Terutama PKI Misalnya Bung Hatta Bung Hatta Itu kurang Nasionalisnya Apa Tapi Karena Bung Hatta Itu Ngotot Tetap Mendudukan PKI Dalam Pemerintahan Kemudian 1 Desember Tahun 1956 Bung Hatta Terpaksa Harus Meninggalkan Kursi Jabatan Wakil Presiden Bahkan Bung Hatta Itu Jadi Guru Besar Ekonomi Di Mana Itu Di UGM Saja Termaksa Dilarang Itu Ini Yang Terjadi Kemudian Juga Apa Sesalahnya Muhammad Rum Yang Dia Partai Masumi Apa Sesalahnya Muhammad Nasir Padahal Dia Juga Punya Jasa Yaitu Mengembalikan Negara Serikat Menjadi Negara Kesatuan Ya Pada Waktu Jamannya Pak Nasir Itu Kemudian Apa Salahnya Hamka Hanya Mengingatkan Soekarno Jangan Sampai Harus Dengan PKI Itu Dipenjarakan Sekarang Itu Jangan Begitu Jadi Yang Yang Kritis Apa Kurangnya Din Samsudin Di dalam Masalah Wasoti Di dalam Masalah Moderator Sangat Moderator Sekali Masalah Di MU Dan Sebagainya Tapi Dia kan Dari NO Juga Kodanya Itu Dari NTB Sana Kemudian Setelah Mahasiswa Kemudian Menjadi MM Dan Menjadi Muhammadiyah Loh Itu Itu Juga Di Di Radikalkan Di ITB Jadi Di ITB Itu Ada Seorang Pengusaha Yang Membiayai Para Masihwa Muslim Yang Tidak Mampu Dari Industri Farmasinya Itu Itu Juga Di Apa Namanya Di Radikalkan Di Apa Di Radikalkan Di Radikal Kemudian Juga Anti Keberdekaan Gitu Loh Jadi Selalu Ada Buli Membuli Zaman Dulu Ya Begitu Yang Tidak Dianggap Sebagai Anti Anti Masakom Anti Pantasilah Dan Juga Kontra Revolusi Itu Mengkem Gitu Tapi Gak Bisa Ya Ya Prof Ditahan Prof Nanti Kita Gali Lagi Prof Ya Ya